Jadi sedianya beliau diperiksa jam 9 tadi pagi, tapi meminta pengunturan diri, pengunturan waktu, karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau hadir tepat waktu di jam 13.00 pada hari ini. Dalam rangka apa beliau diperiksa? Beliau diperiksa dalam kapasitas sebaik saksi. Terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi, dan dari surat dakwaan dari beberapa saksi yang sudah dibacakan terkait dengan tersangka atau sekarang menjadi terdakwa IHA. Yang nanti disedangkan tanggal 4 besok disedangkan. Itu nanti bagian daripada pemeriksaan. Nanti kami akan doorstop setelah pemeriksaan itu seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti akan disampaikan lagi kepada media. Nanti kita sampaikan semua rilis saksi-saksi, pasti banyak yang kita periksaan. Sekian dan terima kasih ya teman-teman.